Halo sahabat-sahabat cinta tanaman hias, kali ini saya ajak jalan-jalan gak lihat pot-pot sebaru ya, ini ada pot-pot alami yang bagus, berbahan dari serabut kelapa jadi cakep ya, karena ini fungsi juga bisa menyimpan air dan bagus juga buat sistem perakaran ini ada jenis paduan warna sabut dan warna hijau ya, cantik sekali ya, tokat hitam ini ada jenis gantung juga, jenis gantung ini juga ternyata bisa manfaatin dari sabut ya, dibentuk pot, cuma disambung-sambung di dalamnya oke ini juga buat jadi sebenarnya buatannya gak terbilang agak umi juga ya, dibikin wadah dari kawat-kawat dibentuk dulu baru diisi sama sabut, kita lihat ini ini juga bagus nih buat anggrek model ini juga bagus nih buat anggrek model oke 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 demikian sahabat-sahabat ini ada lagi yang di dalam pot ya pot-pot alami berbahan dari sabut kelapa ini juga bisa kita mudah-mudahan mendapat ide dan inspirasi untuk pekarya sendiri, membuat sendiri ini ada contoh yang sudah ada lumayan harganya yang antar 40 sampai ke bawah dan berkisar beda-beda ya ada yang lebih tinggi, lebih mahal yang kecil-kecil agak murah demikian sudah menonton liputan ini terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe